2. 2. Yang konsep yang kita pelajari kan seperti itu kan, wilayah atau kewalian itu adalah terbatas, itu menjadi rahasia, kenapa itu dirahasiakan, itu justru itu adalah nikmat Allah untuk kita. Kita tidak tahu wali itu justru nikmat, kita tidak tahu wali itu justru adalah nikmat Allah, kenapa kalau kita itu wali kok diperlihatkan, kita apal kabeh wali, kalau wali itu jumlahnya 120 ribu orang setiap masa, kita tahu yang mana, kita tahu kabeh itu. Kalau kita kok terbukakan, kita tahu kabeh, kalau wali tidak disembunyikan oleh Allah, kalau wali itu tidak, profil wali tidak dirahasiakan oleh Allah, maka yang terjadi sembarang orang tahu wali. Kalau orang itu sudah tahu wali, maka akan melahirkan kewajiban yang harus dia laksanakan. Apa kewajiban yang harus dia laksanakan? Ya harus menghargai dong, harus menghormati dong. Ini wali ngomong itu dia ngomong tidak berdasarkan keinginan sendiri, dia ngomong karena diperintah oleh Allah, ngomong. Dia berjalan karena diperintahkan oleh Allah, berjalan. Dia mundur karena diperintahkan oleh Allah, mundur. Sementara orang ini, kita disuruh wali maju, kita tidak mau maju. Dosa. Waka'afil mahzura. Maka kita akan buahnya maksiat, doraka. Wah dosanya, enggak bisa berharap. Kurang dosa, orang itu. Orang mahabahnya kurang. Wah lihat wali kok istilahnya gigitaran, main gitar gitu loh. Itu wali main gitar, orang kita, wala wala wala. Akhirnya kita berontak gitu. Masa' wali kayak gitu. Berupa wali pak, berupa wali ayah pak. Itu wali-wali band ya. Akhirnya kita berontak, berontak. Berontak kepada wali, enggak setuju dengan wali, protes dengan wali, bahkan menghardik wali, berakan mendiskreditkan seorang wali, kan dosa itu. Justru Allah nya'ah. Jangan tahu aja lah daripada kita enggak bisa memberikan respon yang positif. Daripada tidak bisa memberikan penghargaan yang selayaknya untuk seorang wali. Sekali lagi, hikmah daripada dirahasiakannya wilayah. Wilayah itu adalah kewalian seseorang. Itu namanya wilayah. Itu justru menunjukkan ne'mat yang sangat dahsat yang Allah berikan kepada kita. Al-Fatihah 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 Terus ini, apa namanya Syekh Sahal bin Abdullah ditanya sebagian murid yang bertanya, bagaimana anda mengetahui wali-wali Allah Dijawab Al-Fatihah 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 Yang beda Tidak ada hal yang beda Sehingga untuk mengenal wali itu rumit Rumit Yang diberikan orang tahu wali itu Yaitu orang-orang yang memang Allah akan memberikan manfaat Kepada orang itu sebab dia kenal wali Ya Orang kalau kita mau kenal wali Emang reknahon Ya Allah pertemukanlah aku dengan Syah Abdul Qadir Jailani Emang kalau ketemu reknahon Aragmenta duit Mau ngapain Istilahnya kalau kamu ketemu Syah Abdul Qadir Umbama atau wali tertentu Begitu ketemu dikasih wiridan Wiridannya harus di atas pohon Empat puluh hari Empat puluh malam gak boleh turun Terus gimana Kalau gak Menjadikan hal yang tidak akan membawa manfaat Ya makanya kita itu Ditutup oleh Allah gak mungkin kenal dengan Para wali Gitu ya Kenapa Karena kalau kita kenal dengan wali Wali ditunjukkan oleh Allah kepada kita Justru wali ini akan menjadi hujah yang mencelakakan kita nanti di mahsir Jadi hujah yang mencelakakan itu maksudnya gimana Loh kamu kenal wali tapi kenapa kamu tidak menghormati wali Loh kamu kenal wali kenapa kamu mahabahnya kurang Loh kamu kenal wali kok tapi hatimu kok selalu bergejolak terus kepada wali itu Loh kamu kenal wali kok instruksi wali kok gak Kamu gak nurut Nah itu justru jika kalian akan menjadi hujah tan alaihim Hujah tan alahim itu berarti hujah yang mencelakakan Ada hujah tan lahum Ada hujah tan alaihim Mun hujah tan lahum Itu akan menjadi hujah yang men-support kita mendapatkan mangfira Allah Kalau hujah tan alaihim Itu menjadi hujah yang mencelakakan kita Nah ini hikmahnya Kita tidak dikenalkan Kalau orang yang menyalahi wali Dia Apa namanya Dia Magedrukan wali Berbenturan dengan wali setelah dia tahu Dia itu wali Kufur orang itu Kalau kita gak tahu kan ngenah kan Begitu datang dicita kepala Duk raka dosa gak? Orang gak tahu kok kita Ada pengemis datang langsung dibuat Padahal wali Lihat orang kita gak tahu kok Tapi kalau kita tahu Tapi kita berseberangan jalan Dengan wali tersebut kufur Karena wali itu Pendengarannya adalah dimonitoring Oleh Allah Penglihatannya dimonitoring oleh Allah Langkahnya dimonitoring oleh Allah Apapun sepak terjangnya Dimonitoring oleh Allah SWT itu wali Lah kita kok menentangnya Kufur Dan orang yang istilahnya Meneng-meneng baik No action Saya emat dingin-dingin saja ke wali Dosa Gak ada hal yang Yang boleh dan bisa dilakukan Kecuali 6 plokan hati Berarti Menfokuskan Hati kita Pikiran kita Ternaga kita Segalanya Ya Kepada wali yang bersangkutan Kalau itu tidak dilakukan Dosa Minimal dosa Maksimalnya bisa jadi Kufur Oleh karena itu Wali Dikasih hijab Kita gak bisa lihat Wali Kita dihalangi dari Wali Nah itulah hikmahna Ya Terus Ngesan Ya Dan ini disampaikan bahwa Allah itu punya pilihan tersendiri Apa pilihan Allah? Tagtiatu umurihim Allah menutupi perkara-perkara yang terkait dengan Wali Rohmatan Itu sebagai rohmat Sebagai bentuk sayang Kanya akan makhluk Allah Biar makhluknya itu gak banyak dosa Kalau wali di Di open bar Siapapun bisa tahu wali Itu orang-orang Wah Banyak dosa Kita pun bisa jadi banyak dosa Terus Ya sama Walaupun Allah ta'ala Kud akhbaru Bikaramatihim Kud akhbaru Bikaramatihim Faqal Azza wa Jalla Allahu wali Alladzina amanu Wallahu wali Al-mu'minin Nah itu Cuma Allah memberikan karumah Yang memberitahukan Kita mengenai masalah Karumah Atau keramatnya wali Apa keramatnya wali? Allahu wali Alladzina amanu Allah itu adalah Walinya Kekasihnya orang-orang yang beriman Wallahu wali Al-mu'minin Ya Allah adalah wali Itu kasihnya orang-orang yang Beriman Faafradahum bihi Walau adharhum Hatta yubrizahum Lakana Fil nazari ilayhim Hujjatun Wakana Al-istima'u Li hadithim Fardun Tuh Jadi apapun kita melihat itu Menjadi satu hujjah Nanti bisa jadi satu hujjah Di mahsyar Kalau kita gak nurut Itu Celaka Kalau kita nurut Berarti dikasih bonus oleh Allah Ya itu Kalau wali kok bisa Nampak Gitu Wah wali itu cirinya Kalau dia senyumnya Dia senyumnya Manis Cakep Kita tahu Kalau itu cirinya Atau orangnya Langsung dia kelihatan Ini tulisannya Langsung ngejebrak Itu dari Wali Wali Kalau itu kok Bentuknya seperti itu Kok gampang diketahui Gak dikasih hijab oleh Allah Maka Melihat saja Ini ada satu kewajiban Melihat kita Wajib Terbuka Kewajiban Buanya Yang harus kita tunaikan Kalau tidak ditunaikan Doraka Kalau wali ini Menyampaikan Kalau wali ini Pidato Kalau wali ini Ngaji Kok untuk Ngadengekkan Doraka Ngadengekkan Omongan wali Fardu Hukumnya wajib Wali ceramah Orang madi Imah Udu Dimbung datang Doraka Loh Ali di pesantren Ngaji orang Masalah kan Datang Datang doraka Orang lain wali kok Tapi kalau dibuka Kan Umpamanya Ini orang itu Tahu Semuanya wali itu Gak dihijab oleh Allah Bahkan anak sendiri Umpamanya wali Abah Wali Di pesantren Wali Itu Kentara Terlihat Nyata Karena tidak ada hijab Itu Seciamplas bisa masuk Neraka KB Sepadalarang bisa masuk Neraka KB Oh di Bandung Barat itu Ada wali Dikasih posting Oleh Allah Di seluruh dunia ini Disebar wali-wali Allah Dan di Bandung Barat itu Ada tiga Itu Pirman RT Abah Itu Sebandung Barat Bisa masuk Neraka KB Yang di pesantren Bisa masuk Neraka KB Yang di sekitar Pesantren Bisa masuk Neraka KB Kalau mereka Setelah mengetahui Bahwa tiga Serangke ini Pirman Pirman Rt Abah Adalah wali Ngomong Tara Didengek Abah Ngomong Orang Bunga Dengeken Doraka Laku Sebab Ini Bukan wali Untuk ngomong Untuk didengeken Mungkin Masalah Aman Gitu loh Itu hikmah Daripada Di hijabnya Wali-wali Allah Hanya orang-orang Pilihan saja Yang dibukakan Rahasia itu oleh Allah Yang dibukakan hijab oleh Allah Yang dikasih bocoran Ini loh Wali A Wali B Ini loh 120 ribu Wali Sealam jagad Setiap masa itu Si anu Si anu Si anu Itu Itu orang-orang yang memang Ada manfaat tertentu Bagi orang tersebut Setelah dia Dibukakan hijab oleh Allah Sehingga dia mengetahui Wali Kalau memang Aya manfaatnya Nah Kangguh kita Berarti Allah memandang kita Dauh manfaatan Ke orang nahun Manfaatnya Dah soalnya orang-orang Tentu Jauh tina urusan Piduitan Kenal wali tertentuan Wali doanya Mujarab Aing istilahnya Usaha kerem Mampus Ketemu wali Pasti minta ijazah Panglarisan Sire madarata Sire lo bateng madarata Terlalu banyak Itu hikmah Nah jadi Jangan kacau pikiran kita Ya Memandang Mengenai keputusan Allah itu Selalu dengan Negative thinking Gitu Allah gak bijak Allah gak adil Allah kejam Allah Wah kacau orang hidup Seperti itu Bangun Pola fikir Husnudzan kepada Allah Karena husnudzan kepada Allah Hukumnya wajib Ya seperti ini Kenapa Wali harus Disumbutkan oleh Allah Kenapa wali harus Disembunyikan Dari halayat Karena kalau dipertontonkan oleh Allah Secara umum Tidak ada rambu-rambu tertentu Untuk melihat wali Siapapun bisa Joraka Pasti Itu ya Itu ya Tidak ada rambu-rambu tertentu Tidak ada rambu-rambu tertentu